Kemeluk di Cakrabuana Jilid 19 aku belum bisa menduga-duga secara tepat. Namun demikian, pejabat-pejabat itu memang perlu kita waspadai. Di lingkungan istana, banyak kelompok yang ingin memanfaatkan karben dalam menjatuhkan penguasa pakuan. Sementara satu-satunya orang yang memiliki hubungan dengan karben hanyalah si Purbah Jaya. Maka siapapun yang menguasai anak itu, berarti menguasai karben. Maka jagalah anak itu jangan sampai bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain, kata Kijaya Perbangsa amat mengejutkan Purbah Jaya yang tengah mencuri dengar di atas atap sirap. Apakah majikan kita Kibana Spati telah mengetahui perihal keberadaan anak ini, juragan tanya Kijongjo. Ya, beliau sudah mengetahuinya kendati Kibana Spati belum pernah bertemu muka dengan pemuda itu. Itulah sebabnya, Purbah Jaya dibiarkan memasuki Puri Yugas Citra. Pengetahuan mengenai pakuan sebenarnya ada di Puri itu. Kalau Purbah Jaya bisa memasuki Puri itu dan jadi kepercayaan penguasa Puri, maka rahasia kekuatan pakuan akan bisa kita pegang dengan mudah, kata lagi Kijaya Perbangsa semakin mengejutkan hati Purbah Jaya. Bila benar anak itu bisa kita kuasai, juragan tukas Kijongjo. Memang benar. Jadi itulah sebabnya, tugasmu berat, Jongjo. Kau harus bisa menguasai anak itu dengan baik. Kedatiklah Purbah Jaya tinggal di Puri, namun kau harus tetap bisa menghubunginya. Jaga, agar anak itu tidak menyeberang ke pihak lawan. Tanda petik. Akan saya membantu gas ini dengan baik, juragan. Namun bagaimana kalau ternyata Purbah Jaya tidak bisa kita tangani dengan baik? Misalnya apa? Misalnya dia menyeberang dan dipengaruhi lawan bunuhlah anak itu. Bunuh. Benar. Bagaimana kita bisa memanfaatkan karben kelak? Artinya kita tak akan memanfaatkan karben. Namun bukan berarti karben tak bermanfaat buat kita. Toh pihak lawan pun sebenarnya sama ingin memanfaatkan kekuatan karben dalam melumpuhkan pakuan. Mereka akan saling gebuk kemudian kelak, kelompok kitalah sebagai pemenangnya, ujar Kijaya perbangsa terkekeh-kekeh dan amat menyebalkan hati Purbah Jaya. Secara hati-hati, Purbah Jaya melorot turun dari atap rumah ini. Dan serta merta meninggalkan Puri ini untuk mendahului kembali ke rumah Kijongjo. Ketika orang tua setengah bayak itu pulang belakangan, Purbah Jaya sudah memperdengarkan dengkurnya. Namun sambil berbaring begini, pikiran Purbah Jaya terus berkecamuk. Sesampainya di pakuan ini, semakin bertambah pula pengetahuannya. Hanya dalam sehari semalam ini saja, Purbah Jaya sudah mendapatkan kenyataan, betapa kacau balaunya suasana di pusat kekuasaan pajajaran ini. Negeri yang usianya sudah ratusan tahun sejak berdirinya Kerajaan Sunda, Seng Maharaja Tarusbawa, 669-723 Masehi, sampai kemudian terkenal sebagai negeri besar bernama Pajajaran, Sri Baduga Maharaja, 1482-1521 Masehi. Ini, sekarang sepertinya akan semakin turun pamer setelah dirajai oleh Seng Prabu Ratu Sakti, 1543-1551 Masehi. Pemberontakan terjadi di mana-mana, di antara pejabatnya terjadi saling curiga-mencurigai bahkan berlomba ingin menjatuhkan raja. Musuh pajajaran bahkan bukan berada jauh di barat atau di timur, namun malah ada di sekitar pusat kekuasaan. Menyimak perbincangan Ki Jongjo dan Ki Jaya Perbangsa, hanya menyiratakan betapa dayo, ibu kota, sudah diketung oleh kelompok-kelompok yang ingin memberontak kepada penguasa. Ada berapa kelompok kah itu, sulit menghitungnya sebab purba jaya belum tahu secara persis. Yang jelas, beberapa pejabat pakuan telah disebut-sebut oleh Ki Jaya Perbangsa sebagai kelompok yang ingin menjatuhkan penguasa, seperti Ki Bagus Setta dan bangsawan Soka, misalnya. Ki Jongjo tempoh hari mengatakan kepada purba jaya kalau Ki Jaya Perbangsa adalah anak buahnya Ki Sunda Sembawa. Namun belakangan dari percakapan mereka sendiri ketika diintip purba jaya, terbukti Ki Jaya Perbangsa sebenarnya menginduk kepada Ki Banaspati. Dari pengetahuan-pengetahuan ini amat menjelaskan bahwa bahaya yang mengancam pakuan bukan semata datang dari Raden Yudhakar Belaka. Kegiatan pemuda bangsawan ini memang mengarah kepada pemberontakan juga, namun ini hanyalah secuil dari macam-macam bahaya yang akan menerjang pakuan. Ki Banaspati, siapa pula kah dia? Di wilayah Sagarah Rang, Ki Sunda Sembawa bilang kalau dirinya dibantu oleh Ki Banaspati. Kalau ingat ini, purba jaya jadi ketawa masam. Ternyata Ki Sunda Sembawa hanya punya kebanggaan semu. Disangkanya semua orang berdiri di belakangnya, padahal yang terjadi sesungguhnya tidak. Barangkali Ki Sunda Sembawa hanya akan dimanfaatkan oleh siapa saja, baik oleh Ki Banaspati maupun oleh Raden Yudhakara. Dan bagaimana pula peranan Ki Bagus seta atau bangsawan Soka? Purba jaya pusing memikirkannya. Banyak kelompok ingin melawan penguasa pakuan tapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri karena punya ambisi berbeda. Celakanya, siapa kawan-siapa lawan segalanya serba tak jelas. Ambil contoh Ki Sunda Sembawa atau tokoh yang menculiknya kemarin malam. Keduanya sama-sama mengklaim kalau Raden Yudhakara adalah anak buah mereka, padahal Purba jaya pun telah mengetahui kalau pemuda aneh itu sebenarnya berdiri sendiri. Kalaupun dia selalu mengaku sebagai bawahan siapa saja, itu barangkali hanya untuk mendompleng kekuatan saja. Persis seperti pemuda itu mendompleng kepada jalan pikiran beberapa pejabat karbin yang memperlihatkan garis keras dalam menghadapi pajajaran. Dan berbicara mengenai dompleng-mendompleng, Purba jaya menjadi terkejut dan merasa sebal juga. Bagaimana tak begitu? Ternyata tanpa sepengetahuan Purba jaya, dirinya telah dijadikan ajang rebutan kelompok pemberontak ini. Mereka ingin Purba jaya bekerja kepada pihaknya sebab dengan menguasai Purba jaya mereka menyangka bakal bisa menguasai karbin pula. Ini jalan pikiran gila dan berlebihan. Namun gila atau tidak mereka, nyatanya kedudukan Purba jaya di Pakuan semakin terjepit dan dihimpit oleh berbagai kepentingan ambisi. Ini tentu membahayakan. Tadinya Purba jaya menyangka, dengan tidak beraninya Raden Yudhakara memasuki wilayah Dayu hatinya agak sedikit long sebab Raden Yudhakara tak bisa menekan dirinya secara langsung dan terus-terusan. Namun belakangan sesudah tiba di Pakuan, ternyata yang menekan dirinya kini bukan hanya seorang saja seperti mana kalah di adik Wasaira dan Yudhakara. Ini amat menyebalkan dan membahayakan. Bukan saja berbahaya terhadap dirinya, namun juga amat membahayakan kedudukan karbin sendiri. Bila karbin lengah dan terjebak ke dalam jalan pikiran kelompok-kelompok ini, maka misi karbin yang menginginkan pajajaran masuk menjadi bagian karbin tanpa kekerasan apalagi banjir darah, bisa gagal total karena olah para petualang politik baik yang berada di luar pajajaran maupun yang berada di dalam negeri pajajaran sendiri. Purba jaya jadi capek memikirkan ini semua. Dengan demikian, akan terus terseret arus secara berlarut-larut. Ya, dia pusing memikirkan hal ini. Perjalanannya jadi semakin jauh dan semakin tak berketentuan. Padahal ketika di Tanjung Pura beberapa hari silam, dia masih dibuai cinta kasih dan berahi panas dari tubuh molek nyimas wulan. Purba jaya berjanji akan menikahi gadis itu. Dia memang tidak mencintai gadis itu. Namun cinta dan tak cinta tak ada hubungannya dengan perkawinan. Tak berarti kalau mencintai maka seseorang bisa sukses menginjak jenjang perkawinan. Namun juga sebaliknya, tak cinta bukan berarti tak perlu pernikahan. Bagaimana boleh, sementara gadis Tanjung Pura itu telah menyerahkan segalanya tapi purba jaya menampik pernikahan. Tidak. Itu pengecut dan tak berperjiwa ksatria. Mungkin juga kejam dan keji. Karena itu, purba jaya harus tetap menikahi gadis itu. Tapi ingat ini, hati purba jaya malah jadi mengeluh. Dia tak bisa kembali ke Tanjung Pura sebelum tugasnya selesai. Kalau tugas tak diselesaikan, Raden Yudhakara pasti akan menghukumnya. Namun sampai kapan pula tugasnya akan selesai? Lantas kalau keadaan kian berlarut-larut juga, sampai kapan nyimas wulan masih bisa menunggunya? Sementara gadis itu dijegal kebosanan dalam penantian, di sekelilingnya banyak serigala mengganggunya. Purba jaya tahu, betapa kijaya senah yang bangkotan dan gemar kawin cerai ini menaruh minat kepada nyimas wulan. Belum lagi gangguan dari serigala lain berwajah Raden Yudhakara. Pemuda ini pandai merayu dan mudah memengaruhi orang. Dan ingat ini purba jaya pun semakin mengeluh. Dia khawatir peristiwa buruk yang mengelilingi nasib percintaannya akan kembali mengganggunya lagi. Esok paginya purba jaya diantar secara tergesa-gesa oleh Ki Jongjo untuk menemui Ki Yilgas Citra. Mengapa tergesa-gesa, purba jaya sendiri pun tak tahu. Namun yang paling tepat jugaan, barangkali Ki Jongjo khawatir, peristiwa penyerangan dari kelompok lain akan terulang kembali. Banyak orang tak benar di sini. Agar kau tak terperosok, kau harus sering berhubungan denganku dan jangan percaya kepada omongan orang lain, tutur Ki Jongjo. Purba jaya hanya mengiakan saja. Tapi, tinggal di Puri Yoga Citra engkau akan aman. Memang benar, penghuni Puri itu selalu bersikap hati-hati. Namun mereka amat menjunjung tinggi kejujuran. Orang jujur mudah percayai siapapun. Itulah sebabnya kawaman di sana, kata Ki Jongjo memberitahu sifat-sifat calon majikan purba jaya dan akhirnya purba jaya dibawa memasuki sebuah kompleks Puri yang amat indah dan megah. Puri itu pun demikian bersih dan rapih. Ada beberapa bangunan di sana. Setiap bangunan yang terdiri dari rumah kayu dan berbentuk panggung diberi atap genting sirap yang hitam mengkilap. Setiap rumah dikelilingi halaman rumput hijau dan taman dengan bunga-bunga indah tumbuh di sana-sini secara teratur. Ada beberapa sangkar burung di beberapa tempat. Banyak burung hias berloncatan di dahan-dahan buatan yang berada di dalam sangkar. Anehnya, sangkar yang luas itu tidak diberi pintu. Atau pintu memang ada namun tidak tertutup rapat, sehingga dengan demikian, burung-burung itu bebas keluar masuk sangkar. Kalau mau terbang jauh dan tak akan kembali, sebenarnya burung-burung itu bebas melakukannya. Namun nyatanya, binatang berbulu indah itu semuanya tidak mau meninggalkan tempat itu. Ada beberapa yang terbang mengelilingi halaman, namun beberapa saat kemudian sudah kembali ke dalam sangkar dan mematuki berbagai jenis makanan yang ditempatkan di dalam sangkar. Burung-burung itu nampaknya tak menganggap sangkar sebuah tempat pembunuh kebebasan, melainkan dianggapnya sebuah rumah dan tempat mencari kehidupan sebab di dalam sangkar makanan bertebaran. Purba Jaya menyukai tempat ini, sepertinya penghuninya memiliki hati yang bebas pula. Ini terlihat dari gambaran beberapa patung yang berdiri di sana. Ada patung kayu. Menggambarkan orang sedang giat bekerja namun dengan wajah ceria. Ada pula patung yang menggambarkan kaum perempuan sedang menenun tapi sambil bersenda gurau. Mereka bekerja dengan kebebasan dan kegembiraan. Kalau patung diukir menggambarkan kegembiraan, maka mudah diduga kalau pembuatnya bekerja dengan hati yang suka cita tanpa paksaan. Kalau orang di dalam puri bekerja dengan penuh kegembiraan, mengapa di luar tembok istana, orang-orang bekerja penuh kegelisahan? Purba Jaya dengan mudahnya menuduh, bahwa para bangsawan ini kerjanya hanya senang-senang saja tanpa memikirkan kesulitan yang tengah diderita masyarakat di luar tembok istana. Ini aneh, padahal Purba Jaya menerima kabar kalau Kiyogas Citra ini adalah pejabat jujur dan menjunjung harga diri bangsanya. Purba Jaya berkesimpulan, kalau orang yang disebut jujur saja sudah demikian, apalagi pejabat yang sudah jelas-jelas hidupnya tidak memikirkan rakyat. Namun entahlah, kejujuran dan kebaikan satu dua orang pejabat saja memang tidak berarti apa-apa untuk kebesaran sebuah negeri bila kebanyakan pejabatnya bekerja tidak benar. Purba Jaya dan Kijongjo harus melewati sebuah gerbang pemeriksaan. Dan dua orang penjaga memang memeriksa mereka namun mereka memeriksa dengan ramah dan sopan. Ini di luar kebiasaan sebab pengalaman yang sudah-sudah hanya membuktikan bahwa yang namanya petugas keamanan negara biasanya terkesan angker dan kaku bahkan terlihat tegas dan kasar, seolah-olah tugas mereka begitu amat penting dan setiap kehadiran orang asing perlu dicurigai. Kijongjo tidak mengalami kesulitan yang sulit dan berbelit. Purba Jaya bahkan apalagi. Ketika pemuda itu diperkenalkan sebagai seorang puhawang, ahli kelautan, para penjaga terkesan kagum dan amat menghormatinya. Juragan Yogas Citra amat menghargai orang pandai, tentu beliau senang menerima kehadiranmu, kata penjaga sambil mempersilahkan Kijongjo dan Purba Jaya memasuki sebuah paseban. Kijongjo dan Purba Jaya duduk bersilah di atas lantai kayu yang mengkilat licin sehingga saking licinnya hampir-hampir bisa digunakan untuk berkaca. Purba Jaya pun melihat, atap sirap di atas, disangga oleh tiang-tiang kayu palem berukir indah. Kalau paseban, tempat pertemuan, begitu indah, apalagi rumah kediaman pemiliknya, begitu pikir Purba Jaya. Namun ditunggu cukup lama, cuwan rumah yang dinanti tak juga kunjung menemui mereka. Sesudah terasa penat menunggu, baru terlihat ada yang datang. Mungkin seorang badega, pelayan, sebab datang secara tergopoh-gopoh dan ketika melangkah, tubuhnya sengaja dibungkuk-bungkukan sebagai tanda hormat. Ada apa, pamantanya Purba Jaya heran. Bagaimana, ya, badega terlihat gugup. Katakan ada apa desak Purba Jaya lagi. Juragan terserang sakit amat mendadak. Terlihat amat mengkhawatirkan, suara badega semakin panik dan gagap. Sakit mendadak gugup. Purba Jaya heran. Benar. Padahal belum lama beliau tengah sarapan pagi. Secara tiba-tiba wajahnya memiru, pernafasannya seperti tersekat, kemudian muntah-muntah dan pingsan, tutur badega lagi menceritakan peristiwa yang dialami tuannya. Coba saya beri kesempatan untuk menengok dan memeriksa, kata Purba Jaya. Namun seng badega terlihat ragu-ragu. Saya sedikit mengerti obat-obatan, ujar Purba Jaya sungguh-sungguh karena wajah orang itu penuh kesangsian. Badega berpikir sebentar, kemudian, kalau begitu, bolahlah, akhirnya. Kemudian Ki Jongjo dan Purba Jaya dibawanya ke sebuah bangunan besar yang dikatakan badega sebagai rumah kediaman pemilik puri. Benar saja, di dalam rumah terlihat sedikit kepanikan. Para badega lainnya terlihat hilir mudik, melakukan tugas raya memperlihatkan wajah yang tegang dan khawatir. Harap beri izin masuk, tamu ini ahli pengobatan, kata badega yang mengantar Purba Jaya masuk. Sementara Ki Jongjo tetap tinggal di luar rumah. Maka masuklah Purba Jaya ke sebuah kamar. Di dalam, terlihat seorang lelaki tua usia enam puluhan terbaring dengan tubuh kejang-kejang, dikerumuni beberapa orang pria dan wanita. Mereka semua memang tengah merawat lelaki tua itu namun seperti tidak tahu musti berbuat apa. Maaf, saya akan mencoba memeriksanya, Purba Jaya berinisiatif. Yang tak berkepentingan disuruhnya keluar, maka di sana tinggallah dua orang muda, lelaki dan wanita. Purba Jaya hanya menduga, dua orang muda itu tentu kerabat lelaki terbaring yang diduga Purba Jaya sebagai Kiogas Citra, pemilik puri dan pejabat istana Pakuan. Purba Jaya mula-mula memeriksa denyut nadi di tangan. Terasa denyut nadi itu cepat, kencang serta tidak teratur, menandakan bahwa aliran darah orang tua itu tidak teratur. Di bagian lainnya, aliran darah malah seperti tersumbat karena mengental dan mengbiru. Dia terkena racun, kata Purba Jaya dalam hatinya. Karena tidak terlihat luka di luar, Purba Jaya merasa yakin kalau racun yang memasuki tubuh Kiogas Citra terjadi melalui makanan. Tolong perintahkan pembantu agar menumbuk bawang putih sebanyak-banyaknya, peras airnya dan bawa ke sini, kata Purba Jaya sibuk namun bersikap tenang. Tidak berapa lama kemudian, apa yang diminta Purba Jaya pun sudah bisa disediakan. Maka Purba Jaya mencoba menyuapkan air perasan bawang putih ke mulut Kiogas Citra. Tentu saja sulit, apalagi rasa air perasaan bawang putih sungguh pedas dan pengar. Namun Purba Jaya coba memaksa agar orang tua itu mau meminumnya sedikit demi sedikit. Kalau cairan ini habis, harap berikan air garam yang dicampur gula aren sebanyak-banyaknya, kata Purba Jaya lagi sambil menyuruh pembantu agar segera menyiapkannya. Selang beberapa saat, tubuh Kiogas Citra sudah tidak kejang-kejang lagi. Begitupun wajahnya sudah terlihat tidak memiru lagi. Hanya menandakan bahwa racun sudah bisa diusir dari aliran darah. Sekarang pejabat tua itu terlihat pulas dalam tidurnya. Terima kasih adikku, kau amat baik telah menolong ayah anda dari penyakit yang amat mendadak ini, kata seorang pemuda tampan yang ditaksir usianya sekitar 18 tahun. Sementara di sampingnya duduk seorang gadis usia 16 tahun, dia tersenyum manis dan wajahnya penuh rasa terima kasih kepada Purba Jaya. Purba Jaya terpana. Sejak tadi memang dia tahu di ruangan itu duduk bersimpuh seorang gadis. Tapi Purba Jaya tidak menyangka barang secuil kalau di samping ada pemuda yang amat tampannya juga terdapat seorang gadis yang sulit diukur kecantikannya. Dada Purba Jaya berdebar dan serasa hampir berhenti. Mengapa ada poh Haci, Bidadari, turun dari langit tanpa memberitahu? Bidadari? Oh, kalaulah Purba Jaya pernah bertemu Bidadari, maka kecantikan Bidadari tidak bisa mengimbangi keelokan para swajah gadis itu. Nyimas Waning Yun mungkin cantik, begitu pun nyimas Yuning Purnama ataupun nyimas Wulan. Namun dibandingkan dengan kecantikan gadis yang kini duduk bersimpuh di hadapannya dan tersenyum sejuk menawan seraya menatapnya, semuanya tidak berarti. Kecantikan dan keelokan seluruh gadis yang telah dia kagumi digabung menjadi satu, masih tetap tidak bisa mengalahkan kecantikan gadis Puriogas Citra ini. Purba Jaya menghela nafas namun sambil memuja nama Tuhan, betapa Tuhan demikian berkuasa dan bermurah hati menurunkan wajah demikian elok kepada yang bernama wanita. Purba Jaya menunduk dibuatnya. Perkenalkan, saya bernama Banyak Angja dan adikku ini adalah Nyimas Banyak Inten, kata pemuda itu membuat Purba Jaya malu dan terkejut karena sejak tadi sebenarnya pemuda itu memperhatikan dirinya yang tengah terbengong-bengong menatap paras gadis cantik itu. Purba Jaya tersipu dan memerah wajahnya karena malu dipergoki oleh pemuda itu. Nama saya Purba Jaya. Saya datang dari wilayah Tanjung Pura untuk melamar pekerjaan sebagai puhawang, ahli kebahariaan, sesuai dengan bidang yang ditangani juragan Yoga Citra, kata Purba Jaya masih tersipu saking malunya. Wajah Purba Jaya tertunduk bukan karena dipaksa oleh kepura-puraan, melainkan karena segan dan hormat kepada pemuda tampan ini. Dia hormat bukan karena kedua orang muda anak pejabat, melainkan merasa hormat karena anak-anak pejabat itu demikian ramah dan sopan kepadanya. Tapi saya sungguh amat menyinggung perasaan kalian. Saya bertemu di saat yang tidak tepat, ujar Purba Jaya merendah. Tidak, tidak mengganggu. Bahkan kami berdua merasa bersyukur, di saat gawat menimpa ayah Anda, kami kedatangan seorang ahli pengobatan. Kami heran, ayah Anda begitu mendadak terserang penyakit aneh. Kalau ayah Anda tidak menderita sakit begitu, beliau sebenarnya tidak sulit menerima kehadiran tamu, kata banyak angga tetap ramah dan sopan. Purba Jaya hampir saja mengatakan kalau Kiyogas Citra menderita sakit karena keracunan oleh makanan. Namun hal ini diurungkannya. Dia tak mau sembarangan berkata, takut ada seseorang yang ditekan atau dicurigai mereka. Purba Jaya yakin, memang ada seseorang menaruh racun dengan niat membunuh pejabat tua itu. Para pekerja dan pembantu di Puri inikah? Kalau benar begitu, pejabat ini pasti punya musuh yang berniat melenyapkannya. Purba Jaya akan menyelidiki namun secara diam-diam saja. Saya ingin mengatur jenis makanan yang hari ini boleh atau tidak boleh dimakan oleh Juragan, kata Purba Jaya. Jadi kalau diizinkan, saya ingin mengunjungi dapur. Dan mohon pula sisa makanan yang tadi pagi dimakan Juragan, diberikan pada saya, kata lagi Purba Jaya. Dengan senang hati, baik banyak angga maupun nyimas banyak inten mengangguk mengiakan. Penganan pagi yang dimakan Kiyogas Citra diperiksa Purba Jaya. Sejumput makanan sisa dilemparkan ke sudut berumput yang didapat banyak semut. Semut biasanya akan menghampiri makanan, namun kali ini malah menjauh. Hanya menandakan semut bercuriga kepada makanan itu. Purba Jaya yakin, kalau makanan itu diberikan kepada binatang anjing atau kucing dan ayam, mereka pasti akan mati kena racun. Sekarang tugas Purba Jaya adalah meneliti secara diam-diam, siapa yang menaruh makanan beracun ini. Kalau memang merupakan musuh Kiyogas Citra, maka Purba Jaya ingin tahu, berada di pihak mana musuh itu. Yang pertama kali mesti diselidiki tentu saja juru masaknya. Namun juru masak di sana seorang perempuan tua yang sudah puluhan tahun mengabdi di Puri itu. Susah untuk dicurigai berlaku jahat kepada tuannya. Yang dua orang adalah petugas pengantar makanan. Juga sama-sama perempuan tua dan sudah mengabdi amat lama. Tugasnya pun sama sejak dulu sebagai pengantar makanan. Tapi makanan pagi ini, Kibonen yang antar, kata petugas Dapur. Siapa Kibonen tanya Purba Jaya? Dia petugas di sini juga, hanya tidak mengurus makanan. Kebetulan saja dia menghadap juragan karena tadi malam juragan ingin mengatakan sesuatu, kata petugas Dapur. Ada apa sih sebenarnya tanyanya heran karena Purba Jaya banyak bertanya. Tidak. Saya ini juru abad. Selama juragan sakit, saya ingin mengatur jenis makanan yang cocok untuk beliau, jawab Purba Jaya untuk menepis kecurigaan pegawai Puri. Namun secara diam-diam pula, Purba Jaya meneliti. Hanya saja penyelidikan hampir buntu sebab Kibonen waktu itu juga menyerahkan makanan kepadanya Mas Banyak Inten. Jadi, siapa di antara mereka yang menaruh racun? Kibonen jelas tak punya waktu untuk melakukan hal itu. Hai, direja ke mana tanya Kibonen sambil menoleh ke sana kemari. Cari siapa tanya Purba Jaya heran. Kibonen. Dan banyak angga ingin titip surat untuk nyimas layang kinkin, jawab Kibonen. Purba Jaya walau selintas ada melihat seorang lelaki yang tergesa-gesa meninggalkan tempat itu tadi pagi. Tidakkah dia yang bernama Kibiraja? Tapi, mengapa orang itu pergi tergesa-gesa? Apakah Kibiraja bekerja di sini tanya Purba Jaya? Tidak. Dia pegawai di Puri Kibaguseta. Kibaguseta? Beliau pejabat di Pakuan juga. Punya anak gadis cantik bernama nyimas layang kinkin. Dan banyak angga menaruh hati pada gadis cantik itu dan kerap kali melayangkan surat daun lontar melalui perantara, kata Kibonen. Apakah Kibiraja yang jadi perantaranya? Tidak selalu. Namun dia cukup sering juga ke sini sebab nyimas layang kinkin pun sering mengirimkan surat untuk dan angga. Kibiraja tadi pagi pun dipanggil nyimas banyak intens sebab dan angga menitipkan surat melalui adiknya pula, kata Kibonen. Penganan untuk juragan yogas sementara ditinggal di meja sebab nyimas ambil dulu surat, kata Kibonen. Kau lihat penganan buat juragan ditinggal dulu di atas meja Purba Jaya mengerutkan dahi. Ya, ada yang aneh. Ah, tidak. Tapi saya ingin tahu apa penganan untuk juragan tidak kemasukan debu, misalnya? Saya rasa tidak. Begitu Kibiraja datang, nyimas hanya pergi sebentar dan balik lagi membawa surat. Penganan langsung dibawa masuk, kata lagi Kibonen. Purba Jaya termangu-mangu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Seperti tadi katakan, saya hanya ingin pastikan kalau makanan itu tidak kena debu ketika ditinggal di atas meja. Ah, pegawai kami mencintai kebersihan. Di rumah juragan tidak pernah ada debu menempel, ujar Kibonen seperti tersinggung karena ucapan Purba Jaya. Maafkan, saya hanya ingin agar makanan yang diberikan kepada juragan benar-benar terpilih dan terjamin kesehatannya, kata Purba Jaya ketika melihat Kibonen agak mengerutkan dahi. Dan setelah Purba Jaya bicara seperti itu, baru kerut-merut itu hilang. Kibonen berlalu. Dan giliran Purba Jaya yang mengerutkan dahi. Dia merasa ada hal-hal mencurigakan yang terdapat pada diri Kibonen. Untuk itu Purba Jaya harus menyelidikinya. Purba Jaya berjalan kembali menuju tempat di mana banyak anggia dan nyimas banyak inten berada. Banyak anggia dengan hati tulus mengucapkan terima kasih atas susah payah yang diperlihatkan Purba Jaya dalam membantu kesemuhan ayahandanya. Saya berjanji akan menolong membantumu sehingga ayahanda tidak ragu-ragu dalam menerima kehadiranmu, adikku, kata banyak anggia sungguh-sungguh. Inten jangan diam saja, kau cepat haturkan terima kasih padanya, banyak anggia menyikut lengan adiknya yang sejak tadi hanya senyum-senyum saja. Terima kasih, ayahanda telah kau sembuhkan, saudara Purba, kata nyimas banyak inten pelan namun terdengar merdu. Purba Jaya mengangam melihat gerakan mulut mungil merah merona gadis itu. Dan karena ditatap sedemikian rupa maka wajah nyimas banyak inten bersemuh merah dan cepat-cepat menunduk. Saya tidak melakukan apa-apa, tak patut rasanya ucapan terima kasih ini. Purba Jaya berkata gagat karena hatinya masih kacau balau di koyak-koyak penglihatan mulut mungil itu. Tidak. Engkau amat berjasa kepada kami. Kalau tak ada engkau, bagaimana pula nasib payahanda, kata lagi banyak anggia tetap memuji Purba Jaya setulus hati. Sejenak Purba Jaya bimbang. Sebenarnya dia ingin katakan kalau ki-yogas citra telah diracuni orang dan Purba Jaya mencurigai ki-direja. Namun sudah barang tentu, penemuannya ini tidak bisa diakatakan kepada mereka. Banyak anggia nampaknya amat menginginkan hubungan baik dengan keluarga ki-bagus setah. Purba Jaya tahu, betapa banyak anggia sebenarnya menginginkan kehadiran nyimas layang kinkin di hatinya. Itulah sebabnya, Purba Jaya tidak bisa mengganggu perasaan pemuda itu kalau dia katakan betapa pegawai dari Purba Bagus setah telah berupaya meracuni ayah hondanya. Di sekeliling kita banyak hal-hal bermanfaat namun juga tak kurang-kurang yang membahayakan diri kita sendiri. Makanan misalnya, kata Purba Jaya menyiratkan satu hal yang entah dimengerti entah tidak oleh banyak anggia dan adiknya. Yang jelas, baik banyak anggia maupun nyimas banyak inten terlihat menganggukan kepalanya. Saya ingin mohon diri. Ki Jongjo, mari kita pulang, kata Purba Jaya seraya menengok ke arah Ki Jongjo yang sejak tadi tidak berbicara sepatah pun kecuali menyaksikan tingkah Purba Jaya. Bukankah engkau akan melamar pekerjaan kepada ayah honda tanya banyak anggia kecewa karena Purba Jaya berniat mohon diri. Tentu, namun tidak hari ini di saat ayah hondamu mengalami gangguan, jawab Purba Jaya. Lekaslah datang lagi ke sini, kau pasti aku bantu menghadap ayah honda, kata lagi banyak anggia sungguh-sungguh. Terima kasih. Saya pasti segera mengunjungimu, jawab Purba Jaya menunduk. Untuk kemudian tergopoh-gopoh mengundurkan diri dari tempat itu mana kala dadanya berdebar keras karena beradu pandang dengan metu nyimas banyak inten. Kau nampaknya amat memperhatikan keselamatan jiwa pejabat tua itu, Purba. Hati-hati, jangan terlalu mencampur adukan perasaan pribadi dalam urusan ini, Ki Jongjo memperingatkan Purba Jaya ketika sudah tiba di rumah. Saya tidak terlalu bermain dengan perasaan, jawab Purba Jaya mencoba mengelak dari tudingan ini. Kau mati-matian menyelamatkan jiwa yogas citrat, Ki Jongjo tetap penasaran. Purba Jaya menatap tajam kepada Ki Jongjo. Terkesan sekali sepertinya Ki Jongjo menginginkan jiwa ki yogas citrat tidak tertolong. Kita harus punya kesepakatan pendapat. Karbyan menugaskan saya bekerja pada pejabat Puhawang, pejabat urusan kebaharian. Supaya bisa diterima dengan baik, maka saya harus cari jasa, Purba Jaya berkilah. Bagus kalau begitu. Tapi sekali lagi aku ingatkan, kita tidak berusaha keras agar pejabat tua itu selamat. Tujuan kita bukan menjaga keselamatan keluarga itu. Bahkan pada suatu waktu, mungkin kita ditugaskan melenyapkan nyawa mereka sebab dalam upaya merebut kekuasaan Pakuan, mereka adalah tulang punggung negara. Pakuan susah direbut selama keluarga yogas citra masih ada, kata Ki Jongjo memperingatkan. Purba Jaya menatap tajam ke arah Ki Jongjo. Dalam satu dua hari bersamanya, sudah terlihat betapa sebenarnya orang ini bukanlah rakyat biasa dan apalagi hanya sekadar tukang perahu seperti pertama kali bertemu. Mungkin di kalangan pemberontak, Ki Jongjo termasuk orang penting juga. Dan benar juga dugaannya. Sebab malam harinya, tanpa diminta Ki Jongjo pun bercerita perihal dirinya. Menurutnya, dulu dia adalah prajurit setia di istana. Namun puluhan tahun mengabdi, hidupnya tak pernah baik. Dia tak suka mendekat-dekatkan diri kepada atasan, tidak pernah menjilat tidak pula sengaja mencari-cari jasa. Yang dia kerjakan hanyalah melaksanakan tugas dengan baik. Namun kenyataannya, kedekatan kepada atasan dan bangsawan ternyata amat mempengaruhi kedudukan seseorang. Siapa yang bisa dekat, bisa menjilat dan bisa memuji-muji atasan, maka dialah yang bisa menerima kemudahan di istana. Banyak teman seangkatan yang posisinya kini lebih enak ketimbang dia. Bahkan karirnya sebagai prajurit banyak terlampaui oleh prajurit yang lebih muda. Aku sakit hati, kesetiaanku kalah oleh kelompok penjilat, Gumam Ki Jongjo. Mungkin yang menerima pangkat tinggi hanya yang diketahui memiliki kepandaian tertentu saja, Ki Jongjo. Berkata Purbajaya. Dan ucapan Purbajaya ini sepertinya menambah kepedihan orang tua itu. Terlihat dia tertunduk dengan wajah keruh. Kuakui, memang kepandaian berpikirku, bahkan kepandaian lahiriahku masih di bawah mereka. Tapi apakah kesetiaanku tidak mereka hargai, Purba? Sekarang terbukti, tanpa kesetiaan dan kejujuran, negara sebentar lagi akan runtuh, kata Ki Jongjo. Malamnya Purbajaya jadi susah tidur. Ucapan-ucapan Ki Jongjo terus terngiang. Memang benar, negara amat membutuhkan orang pandai. Namun apalah kepandaian seseorang tanpa disertai kejujuran dan kesetiaan. Oleh adanya penghargaan yang timpang, maka mara bahaya semakin menggebu bagi sebuah kehidupan. Buktinya, Ki Jongjo yang mengaku jujur dan setia, manakala merasa usaha-usahanya tidak dihargai, maka dia berbalik menjadi orang yang akan merugikan negara. Purbajaya merenung. Jadi sebaiknya mesti bagaimanakah orang bertindak? Hanya memiliki kejujuran dan kesetiaan saja tanpa punya kepandaian ternyata tidak dihargai. Punya kepandaian tapi tak setia dan tak jujur malah membahayakan. Mungkin yang benar adalah memiliki kesempurnaan dalam segalanya. Ya, pandai ya, jujur. Itulah mungkin keinginan manusia, segalanya serba sempurna. Bukan tak ada. Tapi hal seperti itu susah dicari. Apa yang dimiliki manusia serba tak sempurna. Itulah mungkin yang membuat keadaan dunia tidak pernah sepi dari permasalahan. Mungkin satu-satunya hal yang bisa menekan permasalahan adalah bila manusia bisa meluruskan tujuan hidupnya. Untuk apakah kita punya kepandaian? Untuk apa pula kita punya kejujuran dan kesetiaan? Untuk dihargai dan dibalas oleh kebaikan orang? Mungkin disanalah titik kesalahannya. Orang pandai mengabdikan kepandaiannya untuk kepentingan orang banyak selama orang banyak menghargai dan membalas kebaikannya. Lantas kalau merasa tak dihargai maka dia tidak akan mengabdikan kepandaiannya untuk kepentingan umum. Demikian pun orang yang hendak memberikan kejujuran dan kesetiaannya, mereka pilih-pilih dulu, apakah kejujuran dan kesetiannya bakal menerima balasan setimpal? Lalu, kalau sekiranya tidak akan dihargai, maka lebih baik tidak setia dan tidak jujur saja. Inilah mungkin kesalahan yang dilakukan Ki Jongjo. Kesetiaan dan kejujuran terhadap negara dia berikan hanya karena mengharapkan balasan dari negara. Setelah ternyata tidak menerima balasan, maka selain tidak lagi memberikan kejujuran dan kesetiaannya, Ki Jongjo pun berbalik menjadi orang yang merongrong negara. Dia keliru karena mengartikan kesetiaan dan kejujuran sebagai sesuatu yang akan dijual kepada orang lain, lantas kalau tak dibeli maka tak usah diberikan. Kesetiaan dan kejujuran tak lebih hanya dijadikan sebagai ajang untuk meminta dan bukan untuk memberi. Purbajaya susah memejamkan mata. Berbagai lamunan datang dan pergi silih berganti. Kini muncul pula bayangan gadis dari Puri Yugas Citra. Wajah cantik gadis itu terus melekat di benaknya. Nyimas Banyak Inten rupanya bukan saja memiliki kecantikan wajah namun juga cantik dalam perilaku. Kalau Nyimas Waning Yun putri keluarga pangeran Arya Damar pejabat Karben, terlihat periang dan terkadang bermulut bawal pandai bicara, adalah Nyimas Banyak Inten yang pendiam dan tak sembarangan mengeluarkan perkataan. Kalau Nyimas Yuning Purnama putri keluarga Ki Bagus Surah dari Sumedang Larang selalu berwajah sayu dan hanya sedikit sekali memiliki senyum, adalah Nyimas Banyak Inten yang pandai mengulung senyum. Ya, Nyimas Banyak Inten tidak seperti Nyimas Waning Yun, tidak persis dengan Nyimas Yuning Purnama yang pendiam, atau bahkan jauh bedanya dengan Nyimas Wulan dari Tanjung Pura yang cinta berahinya panas membara dan sekarang telah diacalonkan sebagai istrinya. Nyimas Banyak Inten tidak bisa dibandingkan dengan ketiga orang gadis itu. Memang sama-sama cantik, namun kecantikan Nyimas Banyak Inten adalah gabungan dari seluruh banyak kecantikan. Kalau para pohaci, bidadari, saja hanya memiliki kecantikan sebagai seorang bidadari, maka Nyimas Banyak Inten adalah gabungan kecantikan makhluk kayangan dan makhluk dunia bernama wanita. Nyimas Banyak Inten, entah di mana posisinya, yang jelas telah memiliki kedudukan khusus di hati Purbah Jaya. Kedudukan khusus? Purbah Jaya mengetok kepalanya sendiri. Enaknya. Baru satu kali bertemu saja sudah mabuk ke payang. Lantas, mau dikemanakan kedudukan Nyimas Wulan Gadis Tanjung Pura itu? Dan ingat ini, Purbah Jaya jadi mengeluh. Untuk kedua kalinya dia getok kepalanya sendiri. Mungkin begitulah lelaki, gombal, berengsek dan mudah tergoda wajah cantik. Purbah Jaya menyesal, dia mudah digoda cumbu rayu asmara. Padahal dia sadar, terhadap Nyimas Wulan dia tidak punya perasaan cinta. Tapi dasar lelaki, digoda dan dirayu wanita cantik, maka runtuh pula imannya. Dasar lelaki. Dasar lelaki. Mengapa semua lelaki disalahkan? Kemarin dulu, lelaki jahat yang mudah mengganggu wanita adalah Raden Yudhakara dan Kijayasena. Sekarang ditambah dirinya. Jadi kalaulah mau memaki lelaki, makilah mereka berdua dan yang ketiga tentu dirinya sendiri. Belum tentu lelaki lain sebangsek dia dalam memandang dan memperlakukan kaum wanita. Dan berpikir seperti ini, Purbah Jaya kembali mengeluh. Iman yang ada di dalam dirinya ternyata masih labil. Dia mudah terpesona melihat wajah cantik seorang wanita. Hatinya memang tidak bisa mungkir kalau sekarang semangatnya terbetot bayangan gadis bernama Nyimas Banyak Inten. Dia cantik. Dia manis. Dia berwajah hanggun. Tidak menantang namun juga tidak bersifat kikir dalam memperlihatkan wajah cantiknya. Lelaki berpikiran normal tentu akan tertarik kepada gadis itu. Mungkin itu pula kah yang menyebabkan Purbah Jaya mati-matian menolongnya waki Yogas Citra dari bahaya racun. Kini untuk ketiga kalinya dia getok lagi kepalanya. Tadi dia menyalahkan sikap Ki Jongjo yang melakukan kebaikan karena ingin dibalas kebaikan pula. Sekarang giliran dia sendiri yang melakukan pertolongan karena memiliki dasar pamrih. Sialan. Tapi mungkin benar mungkin tidak. Purbah Jaya mau menolongnya waki Yogas Citra mungkin dasarna karena melihat anak gadisnya yang begitu aduhai. Tapi mungkin juga dia menolong orang karena tugas kemanusiaan semata. Taruhlah di puri itu tidak ada gadis cantik, apakah Purbah Jaya akan menolak melakukan pertolongan? Tidak. Ini bukan kebiasaannya. Dan hati Purbah Jaya merasa menang karena memang dia sendiri yang mengusahakan agar dirinya lah yang menang dalam mengeluarkan pendapat seperti itu. Dia benar-benar melakukan pertolongan kepada Ki Yogas Citra karena dasar kemanusiaan semata. Dan dengan demikian, sebenarnya dia telah berbohong kepada Ki Jaya cantik gadis itu terus melekat di benaknya. Nyemas banyak inten rupanya bukan saja memiliki kecantikan wajah namun juga Ong Jo. Ki Jong Jo menginginkan agar Purbah Jaya di puri itu jangan melakukan sesuatu berdasarkan perasaan. Dan dia mengangguk mengiakan, padahal direlung hatinya dia membantahnya sendiri. Tidak. Dia menolong Ki Yogas Citra karena berdasarkan perasaan. Maka ditambah oleh kehadiran Nyemas banyak inten, semakin lengkap pula lah perasaan Purbah Jaya bermain di sana. Namun demikian, alasan politik pun tetap tak dia ingkari. Dia masuk ke puri itu adalah sebagai penyelundup, sesuai seperti apa yang diinginkan Karben. Dengan berbuat jasa kepada Ki Yogas Citra, maka telah melicinkan usahanya dalam menyelundup kepakuan. Ya, bagaimanapun, dia adalah metu-metu Karben. Bukan pula bekerja untuk kepentingan Raden Yudhakara. Purbah Jaya harus berani mengembalikan posisinya ke arah yang benar, yaitu bekerja untuk Karben. Namun bisakah ini kulakukan dengan baik pikirnya dalam hati? Sekarang malam sudah menjelang. Ki Jongjo sudah terlihat pulas dan terdengar dengkurnya. Maka Purbah Jaya kembali menyelinap dari rumah ini untuk-untuk kedua kalinya. Kali ini dia ingin menyelidik kediaman Ki Bagus Setah. Kalau Ki Dirja datang dari Puri Bagus Setah, maka ada kemungkinan penghuni Puri itu terlibat rencana pembunuhan terhadap Ki Yogas Citra. Mengapa mereka akan membunuh pejabat Pakuan yang jujur itu, itulah sebabnya Purbah Jaya tertarik untuk menyelidikinya. Tadi siang pegawai Puri Yogas Citra telah menunjukkan di mana letak Puri Bagus Setah. Maka di malam itu, tanpa mengalami kesulitan dia telah bisa menemukan kompleks Puri itu. Yang susah justru memikirkan usaha untuk memasukinya. Puri itu dijaga dengan amat ketat. Bukan saja gerbang depan dijaga empat orang prajurit, bahkan pada saat-saat tertentu, secara rutin benteng Puri dijaga pasukan yang berpatroli mengelilingi benteng dari ujung ke ujung. Purbah Jaya harus menunggu sekian waktu agar penjaga lewat dulu. Setiap pasukan patroli lewat, setiap itu pula Purbah Jaya meneliti. Sesudah beberapa kali diteliti, Purbah Jaya mendapatkan kesimpulan, penjaga patroli akan kembali lewat ke tempat itu pada setiap hitungan kelima puluh. Itu berarti untuk mencoba memasuki wilayah benteng Puri dalam, Purbah Jaya hanya memiliki waktu selama lima puluh hitungan. Penjaga yang tengah patroli sudah lewat kembali. Maka sambil hatinya tetap menghitung, Purbah Jaya meloncat-loncat untuk mendekati tepi benteng. Pada hitungan ke empat puluh, Purbah Jaya baru berhasil mendekati sisi benteng. Hanya sepuluh hitungan lagi dan Purbah Jaya harus bisa meloncati benteng. Purbah Jaya segera menghimpun tenaga dalamnya. Sesudah itu, ujung kakinya menotol tanah. Hup! Purbah Jaya berhasil meloncat ke atas benteng. Baru saja bernapas, pasukan patroli telah kembali lewat. Sekarang Purbah Jaya meneliti suasana di dalam benteng. Terlihat lengang. Bahkan beberapa bangunan besar telah memadamkan cahaya lampunya. Namun demikian, ada satu bangunan yang terlihat masih benderang. Maka Purbah Jaya memutuskan untuk mendekati ruangan itu. Purbah Jaya meloncat-loncat dengan menggunakan ilmu napak sancang agar langkah kakinya tidak didengar orang. Ketika sudah tiba di tempat yang dituju, Purbah Jaya kembali meloncati bibir benteng yang ada di dekat ruangan. Dari atas benteng dia meloncat ke bibir atap sirap. Purbah Jaya secara hati-hati menguakan ujung atap sirap. Maka terlihatlah di ruangan dalam dua orang tengah bersilah saling berhadapan. Cahaya yang masuk hanya remang-remang saja sebab di ruangan dalam, pelita tidak dipasang. Rupanya dua orang itu tidak menyukai cahaya dalam melakukan percakapannya. Namun demikian, Purbah Jaya masih bisa saksikan, paling tidak bentuk tubuh dua orang itu. Yang seorang berbadan tegap, seorang lagi tubuhnya agak gemuk dengan perut sedikit buncit. Melihat postur si buncit, Purbah Jaya jadi teringat peristiwa menculikan atas dirinya. Waktu itu di sebuah ruangan remang-remang dia ditanyai seorang lelaki berbadan gempal dan berperut buncit. Purbah Jaya berdebar hatinya. Dia merasa yakin kalau yang memeriksa dia waktu itu adalah orang yang kini tengah berada di ruangan itu. Purbah Jaya segera menyimak percakapan di antara mereka isinya amat mendebarkannya. Maksudmu, si Yogas Citra kau racuni tanya lelaki bertubuh gempal berperut buncit. Ya, tapi sayang dia lolos dari maut, soka. Tanda petik. Maksudmu, kau akan bunuh si Yogas Citra, setelah tidak terdengar jawaban. Si Yogas Citra itu pejabat yang terlalu jujur. Orang jujur akan membahayakan. Aku tak mau akhir-akhirnya dia akan membahayakan gerakan kita, jawab lelaki yang pastiki bagus setah, pemilik puri ini, aku khawatir, lambat launda akan dekat dan dipercaya raja. Kalau sudah demikian, maka kitalah yang terancam, katanya lagi. Mustahil dia bisa dekat dengan Seng Prabu. Kau kan tahu, si Yogas Citra berani bersilang pendapat dengan raja. Sementara itu kita pun tahu pula penguasa pakuan ini kesenangannya disanjung dan dipuji serta amat tabu menerima kritik. Asalkan kita sanggup menyenangkan. Hati raja, aku yakin, kitalah kelak yang akan bisa memengaruhi dan mengendalikan kebijakan raja, kata lawan bercakapnya yang purbajaya mulai menduga, orang itu adalah tokoh pakuan bernama Bangsawan Soka. Aku pun punya keyakinan seperti itu. Tapi akan lebih aman bila pejabat sejujur si Yogas Citra kita lenyapkan saja, jawab ki bagus setah. Anak tirimu bernama Suji Angkara amat tergila-gila kepada Nyimas Banyak Inten, mengapa tidak kau gunakan saja perangkat ini? Kau akan lebih baik berbesan saja agar kelak ki Yogas Citra menjadi mitra kerjamu, bangsawan Soka memberi usul. Hanya dijawab oleh ki bagus setah dengan dengusan. Ah, hanya urusan anak kecil semata. Asalkan tak ada yang tahu bahwa si Yogas Citra dinyahkan olahku, maka semuanya akan beres. Dengan kematian ayahananya, maka banyak Inten dan kakaknya akan dekat dengan kita. Mereka akan memilih kita sebagai pelindungnya. Yang aku pusingkan, tugas yang diimbangi di reja telah digagalkan oleh seorang anak muda. Anak itu dibawa ki jongjo memasuki puri Yogas Citra. Tanda petik. Hektometer, anak muda itu utusan Raden Yudakara dari Karben. Memang rencananya disusupkan ke puri itu, jawab bangsawan Soka. Yang aku risaukan, ternyata ki jaya perbangsa pun sudah tahu perihal kedatangan pemuda itu. Kelompok ini rupanya ingin menguasai anak muda itu. Makanya jauh hari ki jongjo sudah menguasai anak muda Karben itu.